Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab Bliwut Tabinul Ajab Fima Barada Fi Fadli Rajab menjelaskan bahwa semua hadis-hadis yang berhubungan yang menyebutkan tentang keutamaan bulan rajab itu tidak lepas dari pertama hadis yang palsu yang kedua hadisnya lemah tidak ada satupun yang sahih kecuali penyebutan bahwa bulan rajab adalah bulan yang diharamkan oleh Allah SWT jadi ya semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang bulan rajab adalah semuanya hadis yang lemah kecuali bahwasannya bulan rajab itulah bulan yang diharamkan oleh Allah SWT maka dari itu ya akal Islam tidak ada amalan khusus di bulan rajab tidak ada sama sekali Rasulullah SAW mengkhususkan umruh di bulan rajab atau amalan tersendiri di bulan rajab tidak akan tetapi bulan rajab sama dengan bulan-bulan haram yang lainnya yang di bulan-bulan itu dilipat gandakan amalan keburukan pun di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah SWT maka kewajiban kita kemuminin untuk menghormati bulan rajab sebagaimana menghormati bulan-bulan haram yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati